Tiga pekan pasca pemberlakuan Permendagri nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Harga minyak goreng curah yang dijual di pasar tradisional kota Bandung masih lebih tinggi dari harga eceran tertinggi 14.000 rupiah per liter atau 15.500 rupiah per kilogram. Pemberlakuan Permendagri nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah masih belum signifikan dampaknya di kota Bandung. Mayoritas pasar di kota Bandung masih menjual minyak goreng curah dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Di pasar Kosambi kota Bandung misalnya, pada hari Kamis minyak goreng curah dijual sebesar 20.000 rupiah per kilogram. Lebih tinggi dari HET sebesar 14.000 rupiah per liter atau 15.500 rupiah per kilogram. Hal ini disebabkan karena harga yang ditetapkan distributor masih tinggi serta jumlah pengiriman yang hanya dua hari sekali. Harganya masih bisa jual 20.000 rupiah per kilo. Cuma itu barangnya yang lambat gitu. Berhubung sekarang agak susah minyaknya, jadi pengiriman juga dibatah jadi dua hari sekali gitu. Jadi paling kita jual per hari itu sekitar lima atau empat black lah gitu. Di pasar Cihawur Gelis, harga minyak goreng curah bahkan lebih tinggi. Yang diberkisar 22 hingga 24.000 rupiah per kilogram. Pasokan yang minim dari distributor membuat para pedagang harus berkeliling untuk mencari suplai minyak goreng curah untuk dijual. Yang berakibat pada naiknya harga. Kalau dari sananya, di dropnya kurang. Cuman paling 80 kilo atau 50 kilo. Sedangkan saya habisnya hampir 200 sehari. Jadi kurang saya, jadi nyari. Nyari muter-muter ngantri. Dari sananya kurang. Yang di drop ke sini kurang. Kalau nyari itu ada biaya tambahan lagi berarti? Ya jelas ada. Biaya tambahan ada. Ya manggulin, ngangkutin, ya parkir lah ya. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bekerja sama dengan BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Cabang Bandung untuk mendistribusikan langsung minyak goreng curah dari produsen kepada pelaku UMKM. Total sebanyak 16 hingga 24 ribu liter minyak goreng curah akan didistribusikan melalui PPI untuk pelaku UMKM di Kota Bandung setiap pekan. Kita sedang memperifikasi pelaku UMKM di Kota Bandung dan tadi sudah disampaikan kesanggupan dari PPI satu minggu itu dua sampai tiga kali dengan total atau satu kali kepengiriman 8 ribu liter. Jadi kurang lebih 16 ribu liter ya sampai 24 ribu liter. Kita akan gujur untuk pelaku UMKM Kota Bandung. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan tapi setelah Ramadan juga akan terus berlanjut gitu. Jadi mudah-mudahan ini untuk pelaku UMKM Kota Bandung karena Kota Bandung kan terkenal dengan Kota Kuliner ya mudah-mudahan dengan pasokan yang rutin dari PPI membuat para pelaku UMKM merasa tenang gitu. Jadi tidak usah lagi sulit dan harganya jelas sudah 14 ribu per liter atau 15.500 per kilo. Sementara untuk pasar tradisional pihak disedagin akan berkoordinasi dengan empat distributor minyak goreng curah lainnya di mana pendistribusian akan diawasi oleh DPRD Kota Bandung. Ya kita terus berupaya gitu berkomunikasi dengan distributor lainnya gitu karena di Kota Bandung kan kita mendapatkan informasi ada empat distributor ya untuk minyak goreng curah ini. Nah itu harapan kita ini segera gitu kita juga berkomunikasi lagi nanti Bu Kadis gitu agar mereka juga terkait dengan ketersediaannya bisa berkomunikasi dengan pihak produsen gitu sehingga untuk Kota Bandung bisa ada jaminan stok. Nah ini yang kita terus lakukan gitu. Teddy berharap Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta seluruh distributor minyak goreng curah di Kota Bandung segera merampungkan skema pendistribusian sehingga seluruh masyarakat Kota Bandung bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga sesuai HET. Angga Putra Rusman Rusmana Bandung, Jawa Barat ngantrinya ciligen dulu Cilindya, Jawa Barat